Intro Pemirsa apa kabar, saya Lili Suryati akan membawakan watak berita PTS Pertama-tama, sebuah berita kecelakaan serius Tragedi terjadi di seberat proyek konstruksi di Nantun, kota Taichung pada hari ini tanggal 10 Ketika lengan mobil Derek Ambrok dan menghantam jalur MRT di samping Gerbang MRT rusak parah, 8 orang luka-luka, 1 orang telah tidak bernapas sebelum diantar ke rumah sakit Gerbang MRT rusak parah, rangka pajak menembus gerbang MRT Lokasi kejadian adalah stasiun MRT Fongle Park Lengan mobil Derek Ambrok dan menghantam gerbang MRT di samping Setelah mendapat laporan, polisi segera mengadakan pertolongan Telah ada 9 orang yang diantar ke rumah sakit Termasuk seorang penumpang laki-laki warga Kanada Dan seorang penumpang wanita yang tertimpa di bawah gerbong Yang diselamatkan dalam kondisi luka di kepala dan perut Dan telah tewas sebelum dilarikan ke rumah sakit Polisi sedang berusaha mencari penyebab tragedi Warung VHA akan diadakan tanggal 21 Taiwan belum menerima surat undangan Menteri Luar Negeri AS tanggal 8 mengeluarkan pernyataan Menyerukan Organisasi Kesehatan Dunia untuk mengundang Taiwan berpartisipasi sebagai pengamat Selain itu, Menteri Luar Negeri AS dan Inggris dalam pertemuan di Washington Menekankan perdamaian di selat Taiwan Forum VHA akan diadakan di Swiss tanggal 21 Hingga saat ini Taiwan belum menerima surat undangan Menteri Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan tanggal 9 Menyatakan bahwa Amerika sangat mendorong WHA Untuk mengundang kehadiran Taiwan sebagai pengamat Ini adalah ketiga kalinya Blinken mengeluarkan pernyataan Untuk mendukung partisipasi Taiwan selama masa jabatannya MOVA menyatakan masih diperjuangkan Negara sahabat juga mengajukan proposal bantuan Di saat yang sama, Blinken juga mengadakan pembicaraan Dengan Menteri Luar Negeri Inggris di Washington Setelah pertemuan tersebut, keduanya menyatakan sikap bulat tentang masalah Taiwan Menekankan bahwa keamanan selat Taiwan adalah masalah yang memengaruhi dunia Mantan PM Inggris Liz Truss akan mengunjungi Taiwan tanggal 16 Untuk menyampaikan pidato Truss mengeluarkan pernyataan bahwa Taiwan adalah Mercusuar kebebasan dan demokrasi Menghadapi tindakan dan pernyataan yang semakin agresif dari rezim Beijing Ia berharap dapat mengunjungi Taiwan secara langsung Dan berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Taiwan Ini adalah pertama kalinya seorang Perdana Menteri Inggris berkunjung ke Taiwan Sejak kunjungan PM Margaret Thatcher 27 tahun yang lalu Untuk memperkuat pasukan cadangan Kementerian Pertahanan Nasional tahun ini Untuk pertama kalinya merupakan peradu juri cadangan wanita sukarela Untuk berpartisipasi dalam latihan militer Setelah melaporkan diri pada tanggal 8 Pelatihan diadakan selama 5 hari Termasuk parada detaktis sepanjang 5 km Untuk mensimulasikan medan perang Dan merespons serangan gas beracun Beberapa anggota menunjukkan Bahwa menjadi sukarelawan demi melindungi negara Tentara rekrutan bersenjata menerima instruksi Dan bersiap-siap menguasai medan perang Selama proses latihan Mereka harus memakai topeng gas Untuk menghadapi serangan gas beracun dan serangan bom Namun perekrutan tahun ini agak berbeda dari sebelumnya Terutama karena melibatkan tentara cadangan wanita Dalam upaya meningkatkan kemampuan tempur cadangannya Tentara nasional untuk pertama kalinya Membuka tentara cadangan bagi wanita Untuk berpartisipasi secara sukarela Latihan perekrutan diadakan selama 5 hari Ada 14 wanita rekrutan di kelompok pertama Termasuk perwira dan prajurit Kali ini terlepas dari jenis tentara Kelas atau spesialisasi mata pelajarannya cukup padat Di hari kedua, para detaktik tempur sepanjang 5 km Dilakukan dengan pergerakan menuju posisi taktis Isi pelatihan seragam tanpa memandang jenis kelamin Sementara wanita rekrutan menekatkan Intensitas pelatihan semacam ini masih bisa ditanggung Kembali menjadi tentara adalah demi membela negara Dalam rangka menjaga keselamatan dan privasi wanita rekrutan Sistem keamanan dipasang di sekitar area asrama untuk pemantauan Petugas keamanan juga ditempatkan di pintu masuk Untuk memastikan keamanan asrama Ini adalah uji coba pertama untuk merekrut wanita Dan hasilnya akan terus diverifikasi pada kuartal kedua dan ketiga Jika hasilnya bagus, perekrutan selama 14 hari Akan dibuka paling cepat tahun depan Wabah virus belum berakhir Gelombang keempat mulai marak Kemungkinan akan meningkat sampai awal bulan Juli Selain itu, epidemi cacar monyet juga berlanjut Minggu lalu ada penambahan 15 kasus Gelombang keempat COVID-19 memarak Minggu lalu setiap hari rata-rata bertambah 116 kasus bergejala sedang atau akut Dan 15 kasus meninggal Meningkat sedikit dibandingkan minggu lalu Dikawatirkan akan bertambah terus sampai awal bulan Juli Varian SBB mendominasi 40% dari kasus positif Kemungkinan akan menjadi varian utama gelombang berikutnya Apakah ikan akan merasa sakit saat digawang di pasar malam? Pakar menyatakan ada kontroversi secara irmiah Namun harus ada orang yang melindungi kesejahteraan hewan air Baru-baru ini, COA mengumumkan Rencana merevisi UU Perlindungan Hewan Awalnya kegiatan komersial menggawang ikan di pasar malam Dengan imbalan hadiah akan dilarang Setelah diprotes pedagang COA mengubah perkataan Bahwa target pengendalian adalah berkelompok mamalia Tidak termasuk ikan COA berencana merevisi UU Perlindungan Hewan Melarang pertukaran dan pemberian hadiah hewan Untuk tujuan permainan dan bisnis Sebagaimana tuntutan kelompok perlindungan hewan Namun pelaku usaha khawatir Larangan mendadak penangkapan ikan Akan berimbas terhadap mata pencaharian mereka Ditekankan bahwa ikan kecil adalah alat Untuk menghasilkan uang Dan mereka dirawat secara cermat COA menegaskan bahwa revisi UU Tidak akan memengaruhi pelaku usaha pasar malam Namun ini malah mengakibatkan Kelompok Perlindungan Hewan mengecam COA Secara jangka panjang Mengabaikan kesejahteraan hewan air Dan reptil selain mamalia Pakar menilai memerhatikan Kesejahteraan hewan air Telah menjadi tren global Konsumen harus menyadari Bahwa ikan dapat terkena dampak negatif Karena selama proses produksi Transportasi dan penjualan Kesejahteraan mereka diabaikan Penelitian ilmiah telah mengonfirmasi Bahwa ikan merasakan sakit Sehingga WOAH menerbitkan Kode kesehatan hewan air tahun 2008 Untuk memastikan kesejahteraan Ikan budidaya Transportasi dan penyembelihan Secara manusiawi Wakil profesor Institut Biologi Kelautan Di NTOU Menunjukkan bahwa Definisi ilmiah untuk nyeri Masih kontroversial Ia percaya bahwa Ini adalah situasi yang paling ideal Untuk mempertimbangkan Kesejahteraan hewan Namun diperlukan konsensus sosial Untuk mempromosikan kebijakan Para perpinsah sekalian Sekian Warta Berita PTS Kita soal lagi di lain kesempatan Sampai jumpa Sampai jumpa